Perawatan sejumlah jembatan sepanjang Jalur Nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur dilakukan menjelang masa mudik lebaran. Petugas memeriksa kondisi kerangka jembatan yang telah usang dan melakukan pengencangan baut. Sepekan terakhir, Jalur Nasional Pantura topak sibuk dibenahi. Mendekati masa mudik lebaran, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur melakukan perbaikan fasilitas jalan raya. Selain itu, petugas melakukan perawatan sejumlah jembatan. Salah satunya jembatan yang ada di Desa Tuna, Semanding. Jembatan yang dibangun pada masa penjejaan Belanda ini diperiksa untuk dipastikan kondisinya masih layak. Petugas juga melakukan pengencangan baut. Kerangka jembatan yang telah usang dicat ulang agar terlihat indah. Selanjutnya jembatan akan dipasangin lampu khusus untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Ada belasan jembatan di sepanjang Jalur Pantura, Tuban, mulai wilayah Kecematan Widang hingga Kecematan Bulu. Namun sampai kini, baru tiga jembatan yang selesai dibenahi, diantaranya dua jembatan perbatasan di Tuban dan juga Lamongan. Perawatan dinilai penting karena hampir semua jembatan di sepanjang Jalur Pantura, Tuban merupakan peninggalan zaman penjejaan Belanda. Perawatan ini ditargetkan selesai akhir Mei atau awal Ramadan sehingga jembatan siap digunakan oleh pemudik menjelang lebaran.